Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Kota Siang Siraman rohani diberikan pada ratusan tahanan Mapolres Malang Peminaan mental pada tersangka berbagai kasus kejahatan itu diberikan petugas kepolisian Untuk menanamkan sikap rendah diri dan sopan santun terhadap tahanan lainnya Siraman rohani tersebut juga bertujuan agar seluruh tahanan menyadari kesalahan mereka Inilah suasana Siraman rohani yang diberikan Polres Malang terhadap seluruh tahanan di dalam penjara Menghadirkan seorang ustad, seluruh tahanan pun khusyuk saat mendengarkan tausiah yang disampaikan secara ringan pada seluruh tersangka Selain mengaji bersama, Siraman rohani diberikan untuk membina mental para pelaku kejahatan Agar tidak mengulangi perbuatan mereka Pembinaan mental juga bertujuan agar para pelaku kejahatan yang mendekam di penjara menyesali perbuatannya Kepala Penjaga Tahanan Mapolres Malang mengatakan Pembinaan mental dengan memberikan siraman rohani di dalam penjara Agar para pelaku kejahatan yang sudah meringkuk dalam jurujibesi Tidak berbuat onar dan bersikap rendah hati pada sesama tahanan Setiap Jumat diadakan pembinaan mental pada tahanan Supaya tahanan itu menyadari apa yang dia perbuat Dia perbuat akhirnya dia itu bertanggung jawab atas kesalahannya Diharapkan dampak dari pembinaan mental yang diberikan Polres Malang untuk seluruh tersangka Bisa menyadarkan mereka setelah keluar dari penjara Yoga Kiswara, MHTV, Kabupaten Malang